Intro Petang salam sejuda isu hangat petang ini Hadi akui jadi tongkat UMNO Selamatkan parti itu selepas kala PRU14 Berita sepenuhnya Presiden PAS Abdul Hadi Awang memberi peringatan betapa pentingnya peranan parti itu dalam usaha Menyatukan parti-parti orang Melayu dan Islam dalam negara Menurutnya dalam usaha menyatukan orang Islam untuk berpegang kepada ajaran agama yang sebenar Pastinya ada kelompok dalam umat Islam yang melampaui batas dan suka bertelaga Maka bolehlah dikatakan kita bertindak sekadar yang diperlukan supaya dapat diajak kembali kepada ajaran Islam Dan memperkukuh persaudaraan Islam yang telah terbina Justru PAS mesti mempelajari pengalamannya yang lepas bagi menyatukan parti-parti Melayu-Islam Sebagai teras politik negara termasuklah menyelamatkan UMNO yang cedera parah dalam PRU14 Dan bersatu yang baru ditubuhkan oleh asal-usul UMNO yang berpecah Kedua-dua parti ini telah berjaya ditemukan semula oleh PAS melalui wadah penyatuan Muafakat Nasional MN dan Perikatan Nasional PN dengan peranan PAS sebagai pendamai Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar sempena muktamar PAS ke-67 di Kuala Terengganu hari ini Abdul Hadi yang juga anggota Parlimen Marang berkata Usaha penyatuan UMNO tidak mudah kerana memerlukan kesungguhan dan jiwa besar Selain saling bertoleransi dan bersabar demi mencapai kejayaan yang diinginkan Namun katanya mereka wajib menghadapi PRU15 dengan usaha perpaduan yang sedang dibina hari ini Jangan wujud sebarang perpecahan kerana sikap tamak mementingkan diri atau dendam kesumat Sehingga keputusan PRU14 berulang lagi Kita menerima realiti masyarakat majmuk di Malaysia yang mewajibkan mesej Islam dibuktikan semula kejayaannya Oleh itu PAS yang ditubuhkan para pemimpin terdahulu bertujuan bagi menyambung perjuangan tersebut katanya Tegasnya lagi PAS menolak seberang usaha untuk membentuk penjajaran baru dengan pelbagai jenama atau perubahan yang dicadangkan Katanya PAS menubuhkan MN mengikut acuan asal yang lengkap sebagai pendahluan mengikut piagam yang terbuka bukannya tertutup Dalam pada itu kita berjaya menubuhkan PN yang lebih terbuka dan kuat Sehingga berjaya mengambil alih kerajaan persekutuan laksana menanam benih yang baru tumbuh dengan subur Maka sebarang cadangan lain laksana tumbuhan liar yang mesti dihapuskan atau makhluk perusak yang wajib dimusnahkan PAS jangan dikurung dalam sebarang pemakatan yang tertutup dalam lingkungan sekadar menjadi penumpang dalam perjalanan politik tanah air Sebaliknya menjadi pemimpin bersama rakan-rakan sehingga berjaya menarik sokongan rakyat Bagi menyelamatkan negara bersama Islam yang diperkenalkan oleh PAS Ujar Abdul Hadi Awang lagi Sekian isu hangat putang ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan tekan butang like Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cimtai Malaysia ku kita jumpa lagi bye bye Terima kasih kerana menonton!